Utamanya sendiri ini sudah double door dan lebar banget teman-teman Ini lebarnya mungkin nyaris 4 meter ya Halo semuanya, buat teman-teman yang cari rumah dengan lebar 10x20 Ini outnya ada harga 2 M Dan ini lokasinya daerah timur ya, daerah rungkut lah Ini cakep banget Nah tapi sebelum kita lihat rumahnya, outnya mau nunjukin lingkungannya Untuk row jalan, ini 3 mobil ya teman-teman Jadi row jalan ini betul-betul nyaman, betul-betul enak Apalagi mengingat lebar-lebar rumahnya disini Jadi untuk parkir di depan rumah ini masih sangat-sangat nyaman Soalnya ini area perumahan lama, jadi rumahnya gede-gede, lebar-lebar gitu ya Nah untuk rumah yang kita lihat kali ini sendiri Dia ukurannya 10x20, 200 dengan luas bangunan 300 Hadapnya utara Nah di depan sendiri, karena lebarnya 10 ya Dia ada carport untuk 2 mobil dan dia ada garasi untuk 1 mobil Cakep banget Belum lagi sudah ada kanopi, jadi teman-teman gak perlu nama-nama lagi Ya sudah ada kanopi Dan disini ada area kalau mau taruh kendaraan motor teman-teman Atau area duduk-duduk aja, teras gitu ya Ada taman mininya ya Yang sudah dibuat, sudah rapi dan disini ada akses ke servis Nanti outnya tunjukin, tapi kita lewat pintu utama aja Pintu utamanya sendiri ini sudah double door dan lebar banget teman-teman Ini lebarnya mungkin nyaris 4 meter ya 2-2 meteran gitu, 3 komaan atau nyaris 4 meter Jadi lebar banget pintu utamanya double door Kalau mau masukin furniture pastinya nyaman banget Dan di depan ini sudah ada area ruang tamunya Sudah ada lampu chandeliernya juga, lampu gantungnya Dan disini kalau mau masang TV bisa ya Jadi ini area ruang keluarga bisa, area ruang tamu bisa Soalnya lebarnya sangat-sangat cukup Dan buat yang penasaran area garasinya itu ada disini Jadi dia langsung connect ya Jadi memang nanti kalau dari area garasinya langsung sini Cuman kalau mau nanti tinggal nambah pintu Buat betul-betul dipisahkan Tapi sementara ini terbuka seperti ini Yang pasti oke-oke aja sih Masih nyaman banget Dan disini ada area terbukanya lagi Kelihatan icon rumah ini Area tangganya yang melingkar ya Terus dia punya handle yang cakep banget Dan disini lanjutannya ada area dapurnya Ini dapur bersih ya teman-teman ya Jadi kalau mau ini area makannya Ada mejanya disini Jadi biasanya kalau orang punya rumah kayak gini Makannya sih disini aja ya Jadi nggak perlu dibawa ke area sana Atau makannya disini habis disiapin Jadi ini memang dapur bersih aja teman-teman Jadi bukan buat yang kotor-kotor Ini untuk prep makanan Biasanya disini nanti tempatnya Naro sendok garpu gitu ya Dan disini ada tempatnya untuk cuci tangan sebelum makan Jadi sudah disediain disini Nah kita lihat ke area servisnya sedikit Jadi ini gang yang tadi ya tempat teman-teman masuk tadi kalau area servis Nah ini lanjutnya ke area dapur kotornya teman-teman Dapur kotornya seperti ini Ukurannya gede sih nyaman menurut Othniel Betul-betul nyaman Terus dia itu sudah rumahnya sudah semi-furnis ya Makanya ada furnis-furnisnya kayak gini Jadi nggak perlu terlalu nambah Kalau mau mungkin nambah tinggal cooker hood Cooker hood gitu ya Nanti terserah dimana Yang pasti untuk disininya udah kelihatan ya Ada jendelanya Dan di atas ini Ini bisa buat area jemur sih sebenarnya Soalnya ini sudah bisa buka tutup Talinya disini teman-teman Kalau mau dibuka atau ditutup Nah ini kayak gini bisa dibuka ya Langsung terang banget di area sini Atau di area sini aja tutup Nah langsung gelap Ya Oke Dan ini masih ada area belakangnya lagi Area tamannya Yang Othniel suka banget Nah ini juga Kalau misalnya teman-teman mau area cuci jemurnya Dibuat ditaruh sini sih Bisa Jadi rada tertutup Nah disini ada area Mungkin kalau mau buat kolam ikan Kalau teman-teman suka ikan Dan ini ada area kamar ART Sama kamar mandinya ART ya Untuk kamar mandinya sendiri Dia sudah rapi banget Sudah pakai pintu aluminium Jadi meskipun untuk ART Asisten rumah tangga Tapi sudah rapi banget Kalau untuk pintu kamarnya ini Masih pintu kayu sih Tapi sisanya di rumah ini Kusen-kusennya semuanya rata-rata aluminium ya Nah kita lihat ke kamar pertama Di lantai 1 Nah kamarnya seperti ini Nah mungkin gak terlalu kelihatan luas Mungkin kamu kesana pen Nah kalau gini mungkin kelihatan lebih luas ya Jadi memang pintunya bukan di ujung kamar Tapi di tengah kamar Jadi disini sudah ada bednya Sudah disediain bednya disini Ini posisinya cuma kalau teman-teman mau ubah Masih bisa sih Ini untuk sementara aja Jadi ngadepnya ke area garasi tadi ya Kalau mau dikasihin Sticker S Biar gak kelihatan Dan disini ada jendela Buat ke area taman belakang Di belakang sini Masih ada satu kamar mandi Soalnya kamar utama ya Punya kamar mandi Sinetringnya ini toilet duduk Toto Terus Ini pakai Isco Terus kalau yang ini Dia pakai Fiona Untuk washtafelnya Untuk kamar mandinya Ukurannya cukup besar Otel sih suka Nyaman Mungkin 2,5 x 2,5 Lumayan besar Dan ya Penatanya enak sih menurut Otel Dia sedikit lebih rendah Daripada kamar Jadi air mestinya gak Luber Sampai masuk ke kamar ya Tinggal tambah Keset aja di depannya Ya kurang lebih seperti itu Di lantai satu Penatanya seenak Menurut Otel Dan dia untuk pencahayaannya Untuk sirkulasi udaranya Banyak ya Dia tamannya ada belakang Ada tengah Dan ada depan sedikit Sekarang kita lihat lantai 2 Di lantai 2 masih ada 3 kamar lagi By the way rumah ini Gak 2 lantai persis Tapi dia ada sedikit Multi levelnya Kita lihat ke atas ya Ya Otel sukanya kalau dari tangganya Ini handle nya teman-teman Dia pakai besi Dan dia Ada ukiran-ukirannya ya Bentuk-bentuknya Kayak ada daunan gitu ya Cakep ya Tinggal dibersihin Kalau mau Dikasih warna yang lebih Cakep Lebih Ini bisa sih Di atas masih ada Area ruang keluarga Di tengah ini Jadi ukurannya Masih oke Nyaman banget Kalau mau taruh sofa Mau taruh TV Gitu ya Bisa banget Dan area sini Ini ada Balkonnya teman-teman Nah Jadi untuk sirkulasi udara Untuk pencahayaan Area ruang keluarga ini Ada ya Dan belum lagi Di sini juga ada Tangganya Jadi Kelihatan di sini Ada tandon atasnya Jadi kalau buat Tukang Mau perbaiki apa Mau dibersihin Tandonnya Lewat sini aja Jadi sudah ada Rapi banget Kusen-kusennya Aluminium juga Dan kita lihat Ke kamar kedua Ini kamar kedua Kamar anak Yang ukurannya Menurut outnya Hal juga gede-gede Kamarnya di rumah ini Gede-gede Mengingat ukurannya 10x20 Harusnya gede-gede sih Jadi ini mungkin 3 3, Kali 4 atau 5 Jadi ukurannya besar Dia punya kamar mandi Dalamnya Jadi punya kamar mandi Dalam semua juga Showroom sama Tore duduk Rata-rata Toto Kita lihat ke kamar ketiga Nah ini kamar ketiganya Sudah ada Funiturnya ya Semi-semi Gitu lah Dan punya kamar mandi Dalam juga Ukurannya juga Nyaman Ya konomi 2x2 Atau 2x2 Lebih dikit lah ya Koma-koma gitu Dan kita lihat Ke kamar terakhir Kamar terbesar di rumah ini Yang otnya bilang tadi Dia ada multi levelnya Jadi dia Naik sedikit gitu ya Soalnya Kamar Keempat Ada di atasnya Area ruang tamu tadi Jadi Area ruang tamu Kalau kalian lihat Tinggi banget Soalnya memang Lebih tinggi Daripada area sini ya Nah kita naik Stepnya ada 3 Jadi kalau mau disini Jadi kalau mau disini Dibuat area Ruang kerja lagi bisa Atau area ruang hobi bisa Karena kamarnya disini Nah ini kamar Terluas di rumah ini sih Kalau mengingat ukurannya 10 Rumah Kamar ini Lebarnya mungkin 9 ya Soalnya disini ada area gang tadi Jadi sedikit terpisah Nah ini 9 x 4 mungkin ya Gede banget Nyaman banget Dia punya area balkon Area balkonnya Lumayan full lah ya Ngadep ke depan Kelihatan lingkungannya Kayak gimana Dan ya Kurang lebih seperti ini Ini rencananya Kalau kalian lihat gambarnya Mungkin ya Ini bisa buat bednya Nah terus Kalau Mudur dikit Nah kalau lihat disini Di bawah Sudah ada Distriknya Jadi mungkin disini Bisa dikasih divider Terus dikasih TV gitu ya Jadi area bed Bisa lihat TV Sementara Area disini Nanti bisa dibuat Walk in closetnya Seperti itu ya Sudah ada lemarinya sih Tapi Ya Jadi ada area terpisahnya lah ya Bisa kasih sofa Seperti itu Nah ini juga sudah ada Meja-mejanya dikit Untuk naro-naro barang Dan Kamar mandinya disini Ini kamar mandinya juga Besar nyaman Ya kurang lebih seperti itu Rumah Ini di area rungkut Buat teman-teman yang nyari 10 x 20 Harga 2 M Rumah baru Grass ya Ya ini gak baru-baru banget Tapi dia udah rapi banget Jadi teman-teman Mestinya gak perlu Terlalu banyak renovasi sih Tinggal nambah-nambah Dikit-dikit aja Jadi buat teman-teman yang Kauin survei Segera kontak outnya Dan jangan lupa Dan jangan lupa untuk subscribe Klik-klik loncengnya Untuk nolak-nolak Video terikutnya Jangan lupa juga Untuk follow instagram Dan klik toko outnya At rumah di sorbanya Semua orang bisa punya rumah Sekian outnya Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax